Ajakan damai juga datang dari sejumlah mahasiswa sekolah tinggi teknik PLN asal Papua di kawasan Duriko, Sambi, Cengkarang, Jakarta Barat. Nah ini patut ditiru ya, karena jangan justru bikin rusuh lagi, karena para mahasiswa ini menolak berita hoaks dan berjanji akan mempertahankan keutuhan NKRI. Bertekad untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa sekolah tinggi teknik PLN Jakarta asal Papua ini sejatinya bisa ditiru banyak pihak. Tak ingin terus mempergerus suasana pasca kerusuhan yang terjadi di Manukwari, Papua. Para mahasiswa asal Papua ini justru semangat menyerukan deklarasi damai. Mereka enggan terlibat kerusuhan dan tetap menjaga kondusivitas bersama. Di hadapan polisi dan TNI, para mahasiswa menolak semua bentuk berita bohong atau hoaks. Mereka bertekad mempertahankan keutuhan NKRI bersama masyarakat menjaga keamanan serta ketertiban. Kalau kita disini ya, semenjak dengar beritanya, ya sempat kaget gitu. Cuman ya, sebagai mahasiswa kan, terus gak mau orang tua khawatir juga, kita ya musik saja, tenang, gak terlalu macam, apa namanya, panik atau gimana, enggak gitu. Anggota tim polisi pun tetap mengawal aksi dengan cara yang damai, mengedepankan rasa kebersamaan. Kaitannya dengan itu, kita melakukan tadi si peneran, entah namanya deklarasi dan apa namanya itu. Ini adalah membuktikan komitmen daripada kawan-kawan kita semua, bahwa yang pertama, mereka ini belajar semua disini yang intinya untuk kesejahteraan. Nah ya, Papua nanti khususnya apabila sudah berhasil, dan membuktikan bahwa yang di luar mungkin ada terjadi hal-hal apapun, disini tetap situasi kondusif. Polisi dan TNI terus berkomunikasi kepada masyarakat maupun mahasiswa asal Papua, untuk menjaga ibu kota Jakarta, agar tidak terpancing kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET.